Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya udah sehat Alhamdulillah tas izin Allah sekarang kita bisa apa membagikan tutorial lagi teman-teman semangat ya teman-teman baik hari ini kita masih akan meneruskan tentang post exploitation menggunakan wifly sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengakses database di server target langsung aja kita buka terminalnya tahu kita buka wifly nya ya teman-teman untuk cara yang ini kalau teman-teman baru melihat video ini silahkan lihat tutorial tutorial sebelumnya eh wifly sudah jalan kita perbesar sedikit oke nah kita lihat nih kita sedang di folder mana ini penting bagi kita sebagai penesternya 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 harus tahu kita ada di mana kalau sekarang kita ada di sini nih sedangkan yang akan kita tuju itu di targetnya itu di DVWA ya DVWA nanti kita harus pindah dulu jadi bisa kita ketik-ketik dua kali atau bisa langsung ke petnya DVWA ya DVWA jadi kita ini yang ini kita turun atau satu folder lalu kita naik ke sini oke 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 nah kita sudah ada di folder DVWA oke selanjutnya setelah kita ada di sini sekarang kita lihat dulu IP nya ya IP kita kita bisa lihat ya nggak usah ya kita lihat karena kita sudah tahu IP kita S ya ada file apa saja di sini nah seperti yang kita tahu bahwa database itu biasanya terletak di folder yang namanya config di sini nih ya config sementara ini kita ingin mengakses yang punya database dari ini web DVWA yang ini nih buka bentar nah kita ingin mengakses database yang ini ini kita ingin mengakses ini kan ada apa saja sih ada database yang ada di sini nah caranya kita akses folder ini dengan cara CD config sudah di folder config selanjutnya kita ada di folder config kita perlu tahu isi dari folder ini kita kelihatan dulu deh ini bisa ya kita si ls aja ls eh ada file namanya config.dnc.phpdhp kalau kita tahu ada folder tersebut nah sekarang kita akan melakukan explore kita help dulu ya jadi ini apa namanya data utama kita ini dan kita bagaimana cara meng-scrollnya kita lihat perintah apa yang akan kita gunakan nah seperti yang sebelumnya kita akan menggunakan vector reference dcp sekarang untuk melihat mengakses database ya ada perintah yang namanya ini SQL disini disini dan ada dua ya kalau SQL console itu execute SQL query atau run console ya menjalankan kalau SQL underscore dump itu untuk multi dbms my SQL dump dan webtestman kita akan menggunakan ini SQL dump kita copy dulu eh eh kalau di sini SQL dem SQL dump nah ya lalu untuk menggunakan SQL dump ini kita biasa minhap minhap ya nah ini cara penggunaannya SQL dump minhap ya ini kalau yang dalam kurung ini option ya atau bisa min dbms apa yang digunakan dbmsnya kalau kita tahu terus fastnya apa lalu padnya lalu bisa eksternya nah terus yang ini harus dipakai kita harus tahu database namanya apa terus usernya namanya apa terus passwordnya namanya apa kalau yang ini option ya opsional yang intinya sqldam dbms user password ini nanti kita bisa pilih sendiri eh nah karena kan kita perlu tahu nih database nama databasenya nama usernya sama nama passwordnya berarti sekarang kita harus melihat isi dari konfigience tersebut dengan cara cat ya yang teman-teman yang ini yang perintah cat ini kan sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya silahkan teman-teman lihat ya di apa linux basic command oke langsung aja ya ini konfig di apa konfig ini ya kita akan baca dulu ada file-nya ada nah kan kita udah ketemu nih bahwa nama db servernya itu localhost ini bisa berbeda-beda tergantung servernya yang digunakan sama web target ya teman-teman atau mesin target lalu database-nya namanya kan dbwa ini juga bisa beda-beda terus db user-nya kan ini root ya terus db passwordnya password database-nya itu kosong hanya single code kayak gitu nah kita berarti sudah mengetahui ya teman-teman apa satu-teman aja dari database itu sendiri sekarang coba kita ketikan file-nya ya file-nya ini kalau file-nya kita ingin membaca file kita file-nya akan membaca sebuah file-nya ya nah vektor minvektor di sini nih kan baca dulu ya teman-teman kita akan membaca sebuah file kita akan menyimpan ya file-nya file-nya lalu lalu kita konfig dnc.tc.tc ini ya dengan file-nya ya ya sama ya seperti kubi kita dua opsi bisa membaca file-nya ini bawaan dari si wifli menggunakan perintah file read atau kita bisa menggunakan head ini ada apa namanya perintah dasar dari Linux sendiri jadi bisa yang mana saja teman-teman menggunakan yang lebih mudah lagi lalu setelah itu kita apa eksekusi menggunakan perintah sqldam tadi ya kita lihat lagi sqldam ini sqldam lalu kita akan menggunakan apa di sini vektor aja ya minvektor setelah itu jangan dulu pakai vektor ya kita pakai yang yang umum aja dulu yang bias dulu sqldam minhost ini ya ini minhost lalu kita gunakan disini tadi host-nya itu apa di sini ini ya host-nya ini localhost localhost lalu 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 kita kita menggunakan L4 min nah ya min min atas kita gunakan web-nya ada di sini vwr ya boot temel doangnya dimana biasanya di desktop kita lihat disini index index copy biar kita lupa disini nih kita simpennya teman-teman bisa dimana aja sih sebenarnya cuman saya enaknya disini saya menyimpannya nanti skl nya disini oh my god ini desktop lalu setelah itu namanya ya dari file kita misalnya misalnya kita namain data db dvba atau apa ini namanya db data dvwp dvdxd ya dvdxd lalu lalu kita database nya apa ya kita namanya database nya ini dvba ya dvb lalu lalu user lihat usernya root lalu disini password password nya kosong disini cuman itu nah ini lintah nya lintah nya teman-teman saya ulang lagi ini lintah skl dump nya terus host nya namanya kata host terus path nya mau disimpan dimana saya simpan disini dengan nama dbdata dvwp dvdxd lalu database nya lalu usernya dan password lalu kita oke oh disini cek credential and dv availability oh kita harus pakai disini berarti harus pakai store disini ya teman-teman nah kita belum pakai yang pilih per min vector disini kita belum pakai ini copy yang tadi ada kesalahan pengetikan disini lalu kita paste aja disini min vector lalu apa nih yang akan kita ini kan ya di vector nya ini tsh copy lagi kemudian kita copy jadi kita harus menambahkan ini vector di test lalu host nya yang lainnya sudah kita enter oke nah skl dan set to disini kalau kita lihat teman-teman di apa di 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 yang namanya db data dpwa dot txt benar ya kita nih db data dot dpwa txt nah itu cara mengambil database nya kita lihat tuh kita bisa lihat teman-teman semuanya ada db tabel nya disini tabel strukturnya user ya nama disini user id nama plus name plus name user password terus avatar ini untuk sedangkan untuk nama user nya sendiri tuh ada yang namanya admin ya nama depannya admin user nya admin password nya disini ya ini password nya password nya di enkripsi menggunakan md5 gordon rawan namanya gordon terus ini password nya terus dia juga dimana disini ini juga dimana jadi kita bisa masuk dengan akun-akun yang ini itu teman-teman ya nah untuk hari ini cukup mudah-mudahan bermanfaat kalau ada jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar atau di grup telegram terima kasih yang sudah mendukung di Saweria nah semoga apa kalau bales dengan yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh